SP, gadis remaja berusia 13 tahun ini masih trauma, mengingat peristiwa tragis yang dialaminya. Korbannya tinggal bersama kedua orang tuanya di Ciwaktu, Sayrak, Banten, mengaku diperkosa beramai-ramai oleh segrombolan anggota geng motor. Awalnya korban diancam untuk tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun kondisi korban yang nyaris pingsan saat diantar ke rumah menyebabkan orang tua korban curiga dan berniat membongkar kasus ini. Korban mengaku diancam oleh kekasihnya Deddy jika tidak mau melayani nafsu bejat sekelompok anggota geng motor. Berasa terintimidasi, korban akhirnya menyerah dan digilir di lokasi sekolah. Ironisnya perbuatan ini terulang di lapangan trondol. Korban dibekap dan diperkosa secara bergiliran oleh lebih dari lima orang. Itu dimana dilakuinya? Dimana rasa setelah itu? Yang kedua? Di lapangan mana? Di lapangan mana? Kapan itu waktunya? Kalau yang kedua, malam-malam ya? Itu dipaksa atau ini banget ya? Dipaksa. Pasca kejadian ini, korban enggan keluar rumah dan memilih mengurung diri di kamar. Keluarga berharap polisi segera menangkap para pelaku dan menjeratnya dengan hukuman setimpal. Adi Mazda, Serang Banten Terima kasih telah menonton!